Nah teman-teman Pokoknya kalau cerita mixer 32 channel fix Itu the best nya ini teman-teman Ini mixer no the but Se Indonesia Se Indonesia gak ya Karena forum-forum yang ngebahas Ini juga di Eropa ini sangat banyak Ini menjadi mixer fix 32 channel mono terbaik Saya anggap terbaik di dunia deh Setuju gak setuju terserah No the but Nah ini Midas ini Pertama diproduksi di tahun Gak tau ya 2014 atau 2013 Saya masuk di Indonesia Dengan harga Paket dengan digital snack nya Menyentuh 100 juta Nah ini tanpa digital snack nya Di tahun sekarang Di tahun 2022 Akhir ini Harganya di bawah 70 juta Belum digital snack nya Teman-teman ya Digital snack nya 20 juta sekian Teman-teman totalkan sendiri Nah banyak pengguna baru Mixer digital ini Gak tau loh Yang desain mixer ini Adalah desainer mobil Aston Martin Benley Rolls Royce Itu mobil-mobil Mewah di dunia Yang ngedesain mixer ini Itu 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 desainer mobil Teman-teman Lihat Ini serot karbon Banyak pengguna baru Itu gak tau Bahwa M32 lahir ini Didesain oleh Desainer mobil Terkenal di dunia Aston Martin Benley Dan Rolls Royce Itu mobil Miliar-miliar-miliar Bosku Ya lihat Bentuk pengkokannya Ini udah dipikirkan Sama desainer Salah satu ciri-ciri Ciri-cirinya Ini menggunakan serot karbon Ini serot karbon asli loh Bukan stiker Bukan karbon-karbonan Ya Ya oke Harganya di bawah 70 juta Dan mixer ini Menjadi Mixer terfavorit Se-Indonesia Se-Soundman Soundman se-Indonesia Pokoknya lah ya Soundman se-Indonesia Yang setuju komen Nah ini Punya Fitur yang benar-benar lengkap Teman-teman Ketau teman-teman Yang biasa Dengan Behringer X-series Itu uji cobanya loh Itu loh Uji cobanya Di Behringer Jadi Behringer sukses Baru dibuatlah versi Midas Jadi Midas Menggunakan OS Atau operasi sistem Yang sama dengan Behringer Kenapa Biar pengguna Behringer Yang move on ke Midas Itu tidak perlu belajar lagi Itu Kisahnya itu seperti itu Teman-teman Di tahun 2013 Jadi Behringer dulu Yang keluar Satu dua tahun Baru dibuat versi Midas Tapi versi elite Versi desainer Mobil terkenal Yang ngebuat ini Ya Oke Ngoce-ngoce Selesai Pokoknya Ini layarnya Layarnya ini Udah didesain Udah dipikirkan Sama insinyurnya Bisa melawan Sinar matahari Jadi kontrasnya ini Kelihatan seperti Tapi kita bisa mixing Di bawah sinar matahari Mantep Dan segala fiturnya Seperti memang Desain Dashboard mobil Ya Keren kan Dashboard mobil Ya Jadi kita duduk Itu udah semuanya Terpampang Ada namanya Konfigurasi preamp Ada namanya Equalizer Parametric 4 band Adanya boost send Ya Ada namanya Dynamic gate Frekuensi Ada namanya Gain Pembalik kualitas Phantom power Segala macam Dan mixer ini Untuk teman-teman Yang recording Kayaknya udah Nggak asing lagi Karena dia Ada lengkapi Bisa multitrack Ceret belakangnya Nah ini belakangnya Outputnya Full 16 Ya Ada tambahan monitor lagi Nah ini untuk Nah ini Ini mantep banget ini Untuk jaman sekarang Di live streaming ini Ya Nah outputnya Ini inputnya 32 channel Dan ada aux innya Nah jadi kita bisa putar lagu Segala macam Ini Ini sih lebih dari 32 Yang saya hitung 32 Itu input mono nya Teman-teman Ya input mono nya Dan ada Aux out nya Segala macam Ada Ini buat pasang Digital snack nya Menurutkan protokol IS50 Jadi compatible Untuk Dengan protokol nya Si Behringer Karena mereka Menurutkan protokol yang sama IS50 namanya ya Dan bisa pasang Router wifi Router wifi USB nya mana Ini USB nya Ini SD card 1 SD card 2 Dan kita bisa Recording multi track Menggunakan SD card Tanpa butuh laptop lagi Ini udah yang generasi Keduanya loh ya Yang generasi pertamanya Ini bukan pake karet Ya Ini udah pake karet nih Lebih agak transparan Ada bisa cahayanya masuk Nah ini generasi keduanya Jelas Yang kedua lebih mantep tentunya Dan motorized nya Ini Motorized nya besar Gede banget Ini kalau temen temen tau Mixer Midas itu Dia menggunakan motorized Yang sama dengan Pro series Ini M series Ini sama Menggunakan motorized Feder itu yang Yang pro series nya Pro Pro 1 Pro 2 Pro 2 Pro 3 Yang gede gede Yang mahal nya Sama motor nya Nah kenapa mahal ya Kenapa dengan Behringer Ini jauh lebih mahal Karena sistem nya Ini temen temen Sini Ini 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 per papan Ya per papan Jadi ini satu modul Ini satu modul Ini satu modul Satu modul Satu modul Dan terpisah Seandainya Channel 3 rusak Berarti hanya modul Satu sampai delapan ini Yang diservis temen temen Berbeda dengan Behringer Atau berbeda dengan Yang lainnya Hampir semua Menggunakan satu plat Satu papan PCB Jadi kalau rusak Cabut semua Jadi agak rempong Agak repot disitu Ya itu kelebihan mida Secara material Secara fitur Secara desain Ini harga Di bawah 70 juta Dan temen temen Bisa miliki Untuk penggunaan Profesional audio Di Sulawesi Utara Kami bisa kirim Pokoknya Jempol Ini mixer Yang paling no debat Jadi kalau temen temen Untuk investasi mixer Di gereja sekalipun Saya pengen banget Punya mixer ini sih Tapi kalau Secara budgeting Ini jauh lebih mahal Jadi kita Kemerek sebelah Pokoknya begitu Ceritanya ya Pokoknya kita gak bahas Semua fiturnya Saya cuma membahas Sekilas Sejarahnya Dan juga desainnya Dapatkan produk ini Di Fortino Tentunya Terima kasih Jumpa lagi di konten Review Berikut ya Mantap